Intro Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Kim Tia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut tiga di antaranya. Intro Pencuri yang membobol kios di Merauke terekam CCTV. Intro Peringatan hari santri di Kerom dihadiri ribuan orang. Intro Warga Merauke diminta tidak bakar hutan untuk buka lahan. Intro Kawanan pencuri menyantroni sebuah kios di Jalan Prajurit Merauke, Provinsi Papua Selatan. Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera CCTV. Para pelaku masuk kios melalui pelafon yang sudah dijebol. Mereka langsung kabur usai mengambil sejumlah barang. Terkait terjadinya kasus pencurian tadi malam di salah satu tokoh di Jalan Prajurit, itu memang benar terjadi. Yang diperkirakan pelaku ini masuk ke dalam tokoh dengan cara memanjat ke atap seng rumah, ke tokoh. Kemudian dia membongkar seng dan masuk melalui pelafon hingga masuk ke dalam tokoh. Dan yang bersangkutan masih dalam penyelidikan, ya semoga dalam waktu dekat dari pihak opsional Polres Merauke bisa menangkap atau menemukan pelaku ini yang diduga lebih dari satu pelaku. Dan mereka berhasil membawa sejumlah barang seperti roko, ya supermi dan lain-lain yang mungkin barang-barang instan yang bisa langsung mereka gunakan. Polisi masih memburu para pelaku dan menghimbau kepada pemilik rumah tokoh agar mewaspadai maraknya pencurian di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Kerom mengikuti upacara Hari Santri Nasional yang berlangsung di lapangan sepak bola Suakarsa, Kabupaten Kerom, Papua. Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Kerom, Peter Gusbager. Bupati mengatakan sesuai dengan tema Hari Santri Nasional tahun 2023, Jihad Santri, Jayakan Negeri. Maka santri dapat berkonstribusi untuk kemajuan dan kejayaan negeri, khususnya di Kabupaten Kerom. Kita lihat kerom yang aman, damai, kerom yang tentram, kerom yang adem, itu tidak terlepas dari peran para guru dan para kiai atau para pendidik. Kita lihat santri bagaimana mereka membantu lingkungan, mereka belajar, mereka juga membantu bagaimana lingkungan di sekitar mereka, sekolah-sekolah mereka itu aman dan damai. Tidak ada tawuran, tidak ada gontok-gontokan antar pelajar, karena mereka ditanamkan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai karakter sebagai seorang calon pemimpin. Tidak hanya pemimpin di bidang ilmu, agama, tapi juga pemimpin bangsa ini. Kita lihat pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir, yang muncul hari ini di dunia modern sekalipun saat ini, para menteri, mereka-mereka juga yang lahir dan tumbuh dari santren. Untuk itu, dalam menyongsong masa persiapan Pesta Demokrasi, saya pesan atau titip kepada para guru, para pendidik, para kiai yang ada di santren-pesantren, di madrasa, di mana saja, di lingkungan santri-santri itu berada, untuk memberikan pesan-pesan kebaikan. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, sejumlah santri terpaksa dipapah keluar lapangan karena tidak kuat berdiri di tengah panas yang terik saat mengikuti upacara Hari Santri Nasional di lapangan kapsul Merauke. Suhu panas hingga 35 derajat Celcius mengakibatkan santri kelelahan hingga sebagian jatuh pingsan. Tim medis langsung membawa santri ke tepi lapangan agar mendapatkan perawatan. Pada kesempatan ini, para santri diminta tekun menuntut ilmu bersandar pada ajaran agama. Saya berharap semua santri tetap komitmen dalam menjaga keberagaman dalam rangka meningkat ilmu pengetahuan, baik agama umum, pengetahuan umum, dan selalu bersinasi dengan semua kalangan yang ada di Kabupaten Merauke, karena kita memang besar karena keberagaman kita. Oleh karena itu, keberagaman harus dijadikan sebagai lebih kekuatan untuk bisa lebih mati, mencapai kejahatan, 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 kejahatan. Hari Santri Nasional di Merauke diikuti santri dari tingkat madrasah, sanawiyah, aliyah, hingga perguruan tinggi, termasuk organisasi keislaman. Afi Tindarto dan Muhammad Rituan melaporkan dari KEROM dan Merauke. Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke menghimbau warga tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Suhu di Merauke beberapa hari mendatang di atas 32 derajat Celcius, sehingga berpotensi mengakibatkan kebekaran lahan. Suhu minimum 22 derajat dan maksimum tercatat 32 derajat. Itu di siang hari bu ya? Iya, untuk siang hari pukul 12 sampai jam 2 siang itu suhu maksimum biasa mencapai 32 derajat untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Iya, jadi untuk bulan Oktober hingga dasarian pertama November, ini diperkirakan kondisi cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan. Sehingga suhu maksimum ini masih mencapai 31 sampai 32 derajat Celcius. Jadi diharapkan kewaspadaannya terhadap potensi titik api di tiap wilayah. Jadi masih ada potensi penyebaran titik api, khususnya sampai dasarian pertama bulan November. Cuaca panas bisa memperluas area kebakaran lahan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabar gembira buat warga Merauke. Saat ini hampir seluruh harga bahan kebutuhan pokok turun. Dari pantauan di Pasar Rawamanggu, hanya cabai rawit yang harganya kembali naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai menurut pedagang karena faktor musim panas yang berkepanjangan sehingga banyak tanaman cabai mati. Namun untuk cabai besar, harganya turun dari Rp35.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting turun dari Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Rp30.000 ke Rp30.000 ke Rp20.000. Berarti naik turun ya? Iya, naik turun. Kenapa begitu Pak itu? Lagi banjir ya? Lagi banjir bawang merah sekarang. Kalau bloknya kecil kenapa mahal? Itu lagi stopnya lagi berkurang. Kurang ya? Turunnya harga cabai besar dan keriting karena pasokan melimpah seiring tidak ada penjualan ke luar Merauke. Sementara untuk harga bawang merah terpantau turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan bawang putih tetap di harga Rp45.000 per kilogram. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ayo bu, bawang merah Rp30.000. Terima kasih telah menonton!